Seorang pria di Purbalingka, Jawa Tengah diamankan polisi karena mencabuli seorang gadis dibawa umur di rumah korban. Ironisnya pemirsa, korban pencabulan yang masih berusia 16 tahun tak lain adalah sepupunya sendiri. Lelaki berusia 42 tahun ini adalah tersangka pencabulan. Tersangka tega mencabuli sepupunya sendiri yang masih berusia 16 tahun di kediamannya saat rumah sepi. Sebelum melakukan aksi cabulnya tersangka memberikan iming-iming uang dan janji akan menikahi korban. Aksi pencabulan dilakukan dua kali. Seorang tersangka, ini Sial S atau P, ini warga Purbalingka, perempuan yang buruh yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak SMA umur 16 tahun. Dan korban ini adalah masih sepupu daripada pelaku. Kejadian pencabulan ini dilakukan dua kali, pangkalan korban, pangkalan tersangka. Yang pertama dilakukan di bulan November tahun 2021, dan yang kedua adalah bulan Juni tahun 2022. Dengan serangkaian kata-kata bujuk rayu. Kasusnya terbongkar sebab korban mengaku dirinya telah menjadi korban pencabulan oleh kakak sepupunya sendiri. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.